Menarik dari PT. MKAS Integrasi, kode sahamnya MCAS ya di Bursa Efek Jakarta. Kalian bisa cek, ini dalam berapa bulan ini signifikan banget peningkatan. Kalau kalian pengen lihat di Bursa Efek Jakarta, itu MCAS. Nah, uang yang gue taruh kurang lebih selama baru 2-3 minggu ini sudah naik 20% menuju 30%. Gila, gokil banget guys. Nama Raffi Ahmad dan Ari Lasso mencuat dalam jagat pasar modal. Bukan karena kiprahnya sebagai artis maupun musisi, kali ini keduanya disorot lantaran berbicara mengenai saham. Bukan hanya itu, keduanya juga membicarakan saham yang sama dengan kode emiten MCAS, perusahaan milik grup Kresna bernama MCAS Integrasi. Saham MCAS pun terbang dalam beberapa hari terakhir, dalam sopekan terakhir setidaknya saham MCAS sudah naik lebih dari 21% dan secara bulanan sudah meroket nyaris 67%. Bukan apresiasi yang didapat, yang ada justru muncul pertanyaan-pertanyaan janggal. Mengapa keduanya mempromosikan saham yang sama dalam waktu dekat? Kejanggalan berikutnya mengenai dasar analisis yang dipakai Raffi Ahmad dan Ari Lasso dalam merekomendasikan saham. Keduanya kian menambah deretan nama influencer yang merekomendasikan saham kepada pengikutnya. Sebelumnya sudah terdengar nama pendakwah kondang, Ustadz Yusuf Mansur yang merekomendasikan saham-saham BUMN. Di antaranya yang pernah disebut, seperti Telekom Indonesia, Adikarya, BRI Syariah, Kimia Farma, hingga Garuda Indonesia. Selain Yusuf Mansur, Kaisang Pangarep, Sang Putra Presiden juga menjadi sorotan. Saham-saham yang jadi rekomendasinya, seperti Aneka Tambang dan Perusahaan Gas Negara, hingga Saham Farmasi Kimia Farma. Ke seseorang itu afiliasi, ada hubungan dengan peribang saham, dia nggak boleh loh ngomong itu saham bagus atau jelek. Nggak bisa itu. Itu betul, bukan soal insider trading, peraturan. Jadi kalau Anda afiliasi, itu adalah bukan soal insider trading atau nggak, tapi tidak bisa, apalagi buy link punya saham. Jadi jika ada yang suka gitu, bursa juga tidak bisa mengatakan, ah itu nggak apa-apa, tidak boleh bursa menjadi pembela daripada investor, karena yang bisa menentukan itu ada kesalahan atau nggak, adalah OJK. Dan biasanya kalau bursa ada gitu, bursa silat dulu tanya, eh bener nggak nih, ada apa. Nggak bisa itu membela itu kejadian kemarin. Kehadiran fenomena rekomendasi saham influencer pun langsung menyita perhatian publik, hingga muncul tudingan adanya insider trading. Bursa Efek Indonesia pun turun tangan. Direktur Perdagangan dan anggota bursa BEI, Laksono Widodo membuka ruang diskusi dengan influencer dan mengingatkan mereka atas adanya potensi tuntutan hukum bila pengikutnya dikecewakan. Bukan hanya itu, rekomendasi saham dari influencer pun mendapat perhatian dari pelaku pasar, yang selama ini sudah lama berkecimpung di pasar modal. Seberapa kapasitas mereka bisa merekomendasikan? Karena dibutuhkan suatu analita, baik fundamental ataupun teknikal, untuk bisa merekomendasikan buy, sell, atau hold dari suatu saham dalam satu emisir. Investasi pada saham selalu diikuti dengan resiko adanya penurunan. Ini yang investor harus paskada, jangan, oh, investor profit puluhan persen dalam waktu seminggu atau sebulan. Saya akan seperti itu. Belum itu seperti itu. Karena timing dan juga kabar fundamental itu akan terus berubah. Kalau memang saham itu begitu mudah untuk menjadi untung, semua orang akan bekerja di saham dan membuang semua profesi yang lain. Selalu berhati-hatilah. Kalau pada intinya, saya selalu ingin mengatakan, janganlah berharap return yang terlalu besar. Karena kalau Anda berharap return yang terlalu besar, Anda kembali lagi seperti kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya. Investor retail kawakan, Lo Keng Hong juga mewanti-wanti pada investor yang baru terjun ke pasar modal. Lo menyarankan sebaiknya investor bisa mempelajari laporan keuangan perusahaan. Sehingga tidak membeli saham berdasar rumor, karena dinilai sangat berisiko dan berbahaya. Memang yang harus jadi pengingat adalah janji-janji manis berinvestasi saham, jangan ditelan mentah-mentah. Di balik janji manisnya cuan, tentu ada risiko yang membayangi dan bisa datang kapanpun. Selalu belajar dan mengupdate berbagai informasi terbaru adalah kunci menjadi investor sukses di pasar modal. Tim Liputan, CNBC Indonesia.